Wali Kota Bandar Lampung, Eva Duyana, membuka kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Imbangan di Kampung Kihung, Teluk Betung Barat, selasa tanggal 5 Juli tahun 2022. Pembukaan ditandai dengan peletakan batu pertama pembuatan drainase oleh Wali Kota bersama Dandim 0410 KBL, Kolonel Infantri Faisal Izuddin. Wali Kota menegaskan, TNI bukan saja menjaga kedaulatan bangsa dan negara, akan tetapi mampu mempersembahkan karya bakti nyata bagi rakyat. Ia mengajak seluruh masyarakat mewujudkan pembangunan di Kota Bandar Lampung. Eva menuturkan, bukan sebatas fisik tetapi kegiatan pembangunan yang efektif untuk penciptaan kerja dan pemerataan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Eva juga mengajak semua komponen masyarakat untuk meningkatkan kebersamaan, kerukunan antar seluruh anggota masyarakat, sehingga secara sinergi dapat mengatasi permasalahan keamanan, sara, intoleransi dan radikalisme yang mungkin timbul di dalam masyarakat. Sementara, Kolonel Infantri Faisal Izuddin menjelaskan, TMMD merupakan program kerja Kodim 0410KBL bidang teritorial yang bertujuan untuk membantu pemerintah daerah dalam mengatasi permasalahan di daerah khususnya bidang pembangunan. Kegiatan TMMD imbangan ini diantaranya pembuatan sumur bor dan pelebaran jalan, pembuatan MCK, rehab musola, drainase serta pembuatan gapura kampung Pancasila. Kegiatan TMMD imbangan Kodim 0410 Kota Bandar Lampungton anggaran 2022 dinyatakan resmi dibuka. Buna juga minta bantuan juga untuk beberapa tempat yang harus sama-sama bisa lakukan pembuatan perbaikan. mana yang memang belum tidak bisa dari pemerintah, terutama di daerah pesisi, bukan indonesia. Tapi kalau kita bareng TNI, dan Paporesta, dan dengan Papaporesta, sudah yakin di daerah pesisi, sana bisa lebih baik.